Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di depan saya, kali ini sudah ada sedotan dan juga cas HP yang sudah tidak terpakai Ini nanti akan coba saya memanfaatkan menjadi sebuah barang yang sangat keren Oke langsung saja, seperti apa cara pembuatannya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, untuk barang utama yang dibutuhkan, kali ini saya membutuhkan kabel cas HP yang sudah rusak Di sini bisa terlihat ada kabel yang berwarna merah, ini adalah kabel yang positif, yang hitam adalah yang negatifnya Untuk barang selanjutnya, di sini saya membutuhkan satu buah lampu LED Kali ini saya menggunakan lampu LED RGB, ini tiga warna Bisa terlihat, ini lempengan yang lebih besar, yang sebelah kanan, ini adalah kutub yang negatif Yang lempenganya kecil, di sebelah kiri, ini artinya kutub yang positifnya Untuk barang selanjutnya, di sini saya menggunakan satu buah resistor, ini bisa kalian beli di toko elektronik Ini adalah resistor 100 ohm dengan warna gelang coklat hitam hitam Coklat 1, hitam kosong, hitam kosong, ini 100 ohm Untuk barang selanjutnya, di sini saya menggunakan satu buah sedotan Untuk warnanya, bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing Dan yang terakhir, di sini kita membutuhkan satu buah senar pancing Ini nanti kita gunakan secukupnya saja Oke, untuk bahan utamanya, halnya ini sangat simpel sekali dan murah meriah Langsung saja kita eksekusi Masing-masing komponen, saya potong press seperti ini agar nanti hasilnya lebih rapi Lanjut kita solder, ini saya beri timah terlebih dahulu Kemudian pada kutub positif, kita pasang resistor Untuk pemasangannya, ini bisa dibolak-balik Lalu kita pasang lampu LED-nya Untuk kutub positif dari lampu LED, kita pasang ke resistor dan negatif ke negatif Langsung saja kita solder Oke, untuk rangkaiannya hanya seperti ini Sangat mudah sekali untuk ditiru Lalu kita siapkan sedotan Ini kita lebihkan sedikit dan kita potong Kemudian senar pancingnya juga kita potong Ini kita jadikan satu Dan kita rapikan ya, teman-teman Untuk bagian baliknya juga kita potong Oke, mantap Setelah kita tata rapi seperti ini Untuk bagian sebelahnya kita lelehkan sedikit Ini kita lelehkan dengan menggunakan solder Dan untuk yang bagian bawahnya, kita potong panjang pendek Agar ini nanti menjadi variasi Setelah itu kita rapikan kembali Kita tata hingga ini datar Selanjutnya kita siapkan rangkaian lampu Kemudian kita beri lem tembak pada bagian dalamnya Atau lem bakar Kita beri lem seperti ini Dan kita tutup menggunakan sedotan Bagian atasnya juga kita beri lem Dan ini kita masukkan Kita tunggu hingga lemnya mengeras Langkah yang terakhir, sedotannya kalian potong sedikit Hingga lampunya terlihat Dan setelah semua proses tadi Hasilnya seperti ini Mantap sekali Ini sudah jadi sebuah lampu yas Yang bisa kalian gunakan untuk hiasan di ruang tamu Ataupun untuk lampu tidur Tetapi jika untuk lampu tidur Lampunya mungkin nanti bisa kalian ganti Dengan warna yang lebih netral Misal putih ataupun kuning Mantap sekali Kelebihan dari rangkaian yang saya buat kali ini Ini lampu LED-nya bisa kalian nyalakan selama 24 jam non-stop Dan ini tidak panas Jadi ini saya jamin sangat awet sekali Dan untuk bagian ujungnya ini hanya saya gunakan sebagai hiasan atau variasi Akan tetapi jika di area yang sangat gelap Ini nanti pada bagian ujungnya bisa memantulkan sedikit refleksi Seperti kunang-kunang yang sangat kecil di bagian sebelah sini Oke langsung saja kita tes apakah hal yang kita buat dalam video kali ini Bisa menyala atau tidak Dan hasilnya seperti ini Untuk menyalakannya bisa dengan menggunakan cas HP biasa Ini outputnya adalah 5V DC Jadi spesifikasi lampu ini adalah 3V 2V sisanya kita tahan menggunakan resistor Pastinya ini nanti akan sangat awet Oke mantap sekali Lampunya bisa menyala dan tidak putus Jika kalian nanti memasang lampu ini dengan menggunakan adapter cas HP Dan tidak kalian batasi menggunakan resistor Lampunya pasti akan langsung putus Karena ini adalah 5V Jika kalian menggunakan resistor Ini pasti sangat awet sekali Mantap Jika nantinya kalian ingin menggunakan Hiasan di bagian atas ini yang bisa menyala Kalian bisa ganti menggunakan kabel fiber optik Tapi jika hanya seperti ini Ini juga tidak masalah Ini juga masih bisa menyala Meskipun hanya refleksi saja Mantap Sebenarnya jika di area yang gelap Ini nanti hasilnya sangat keren ya teman-teman Karena di ruangan ini terlalu terang Jadi tidak begitu terlihat di kamera Refleksinya seperti ini Nah Mantap sekali Jika untuk lampu tidur Bisa kalian ganti lampunya menjadi warna kuning Ataupun warna putih Itu akan sangat keren Untuk lampu tidur Karena ini nyalanya tidak begitu terang Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video terbaru Dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga Tengan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Bisa menyala 24 jam non-stop Dan dijamin awet Mantap sekali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax